Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa, selamat malam para penonton yang hadir di video ini Selamat malam semuanya, tepuk tangan buat Anda Besok libur ya Pantes ini penonton yang nge-bloodagh Selamat datang, ini banyak ya ternyata penontonnya Terima kasih Eh, siapa? 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 Masa kenal saya Denny Sumargo Tulap Tulap Bisa ngilangin apa? Bisa ngilangin apa? Denny Sumargo bukan pesuap Ya, ada apa Pak? Hah? Tadi manggil saya Enggak Oh enggak Saya beritahukan kepada pemirsa semua bahwa Malam hari ini operapan Java akan membawakan Dua cerita Empat itu, Pak Empat itu, Pak Empat itu, Pak Cerita yang pertama Eh, iya ya Saya belum menyapa penonton ya Sapa dulu dalam? Oh, udah? Udah belum sih? Udah tadi Ini ada berapa kelompok kira-kira Jun? Empat lah Empat ya? Empat Oke, empat kelompok Yang pertama dari mana? Akhirnya 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 guru-guru dari Lampung Oke selanjutnya saya denger aja adik-adik Yogyakarta Oke selamat datang semuanya malam hari ini cerita pertama operapan berjudul pendadak artis ini ada dua Pramu Wisma Pramu Wisma itu pembantu rumah tangga Pramugari yang di atas pembantu ini untuk pilot namanya sekarang Pramuka nggak tahu itu membantuin di depan depan apa kan muka depan Oh iya menceritakan dua Pramu Wisma yang mendadak mendapat tawaran menjadi bintang sinetron diantara dua Pramu Wisma ini ternyata ada satu yang terpilih dan satu yang tidak siapakah yang terpilih dan siapa yang tidak awal kisah kita mulai langsung dari TKP Hai 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 pembantu ya ya Alhamdulillah pembantulah sama terima aja abang yang punya rumah ini ya pembantu dong udah lama kerja di situ pembantu song lo sama-sama pembantu eh apa sekarang gua tanya malu Oke kenapa kalau pembantu suka ada beginian di pundaknya ayo kalau memang lu pembantu berarti lu bisa jawab ya karena memang pembantu begitu ciri-cirinya bawa lap disini salah Kenapa karena kalau disininya monyet si buta hai 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 oke sekarang gua tanya sama lu ah kenapa pembantu lu mah jorok banget itu kan buat iya sekarang mau tanya kenapa pembantu megang kemoceng ya buat ngelap Hah berarti lu bukan pembantu berarti pembantu tahu kenapa pembantu selalu megang kemoceng tangannya ya karena kan lu beres-beres kaca di bandar salah karena kalau megang bom teroris lu udah lama kerja sini nah selama lumayan lah kalau lumayan juga gua di bagian pertamanan dulu kalau orang mau bikin taman ke gua dulu oh ya gue juga sebelum pembantu ya ini sih kurir nganterin bunga Oh mbak nganterin bunga cuman gua nggak lama kerjanya berhenti berhenti gara-gara yang berantem gua berantem iya sama dong berantem berhenti gua lu berhenti juga berhenti nasib lu sama sama gua ya iya untuk nasib doang nggak muka ya hahaha gua berantem gua berantemnya kenapa karya-karya gua lagi ini lagi beres-beres bunga gua lagi ngyangkul gitu set tau-tau ada kurir bunga tuh datang kurir bunga tuh ke pacul kaki pacul lu parang kasian lagi makanya gua dipecat berantem gua tuh sama orang yang ke pacul udah udah begini jahat loh gila lu ya iya lu jahat enak banget hidup lu gitu ya orang lagi berdiri enak-enak main lu pacul aja parah loh iya makanya nggak punya berhenti gimana ceritanya berantem leh berantem berantem gajar kan gua disuruh nganterin bunga ya udah gua anterin lah ketaman gitu kan gua anterin set begitu banterin ya gua menurut diri asal berdiri aja kan aja anak-anak berdiri kaki gua dipacul ya sama orang itu kaki gua ampe yang aduh 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 orang cuma ketawa-ketawa gua ajakin rimut eh ntar dulu lu waktu itu nganterin bunga kemana gara Bekasi nomor 17 bukan 17 catnya hijau berarti yang ke pacul lu dong berarti yang macul lu dong wah gara-gara lu berarti gua keluar tuh eh gara-gara lu kaki gua bisa sesaat coba kalau nggak ada kaki lu gua nggak bakalan dipecat eh lu malam ini malam ini kerjaan kaki gue ya udah damai ya udah akhirnya ya gua mau udah enggak kerja lagi situ cuman paman gua kan dulunya punya perusahaan koran oh akhirnya lu bantu paman loh bantu gua jadi kurir tukang loper ngeloper koran kalau perkoran gitu kalau gue semenjak itu berhenti kerja tapi Alhamdulillah dapat kerjaan lagi jadi apa ya tukang sembun ah turun banget enggak apa-apalah yang penting halal enggak gua dari pertamanan kalau perkoran itu turun Oh turun juga ya soh tuh 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 biasaan sekali kamu ya biasaan kamu ya pembatu kurang aja pembatu kurang aja kamu taruh mana pintu itu aku enggak bisa keluar kekaskannya menyonya mohon maaf sebelumnya nyonya itu yang kebangetan kenapa rumah bagus ada pintu gede keluarnya lewat tembok sini siapa yang perlu kurang ajar banget mobil udah dicuci atau belum udah siapa suruh dicuci mobil kamu kamu tuh pembantu gua kerjaan kamu diisi mobil tau lah situ yang nyuruh gua yang dimarahin belum kenapa lu dicuci tadi katanya gak dicuci gak apa-apa kamu ngawal ya tadinya sih mau cuman gak berani aku mau pergi aringan bibirku dimana bibirku dimana bibirku dimana bibirku dimana bibirku lo nyimpen golok gak ada sih gak usah gak usah ngebunuh dia ngapain bibirimu ada itu namanya bukan bibir bu namanya lipstik kamu kerjaan gak pernah beres ya kamar udah beresin lu kan gak pernah beres gua tak yang salah jasar majitarno jasar kamu kamu siapa kamu siapa kamu ikuti-kuti sama saya kamu siapa juga kamu siapa kamu yang siapa udah berani ngomong-ngomongin aku kamu punya pembantu gak bisa diatur kamu siapa kalian berantem kalian berantem coba hargai mau dibawa kemana anak ini anak siapa kalian siapa kalian siapa saya majikan kamu berarti bukan orang tua saya ya bukan maka kamu anak ini emang anak siapa anak bapak saya bilang bapak kamu eh ingat waktumu sudah habis ngapain ngapain waktunya habis ha ngapain habis mau closing orang pak kamu punya pembantu gak becusi diatur yang gimana aku lagi pembantu kamu pembantu kamu lebih kurang ajar daripada ngapain mau panggil panggil bapak pembantu si bagaimanakah nasib dua pembantu gimana bagaimana 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 ceritanya bagaimana berarti enggak boleh enggak boleh bagaimana enggak boleh bagaimana enggak boleh bagaimana enggak boleh yang lain bagaimana bagaimana ceritanya bagaimana yang lain yaudahlah bagi rata aja bagi rata nasib kedua pembantu ini bagaimana bagaimana lagi nasib kedua pembantu ini kapan beda habis bagaimana nasib kedua pembantu ini kapan kita belum tahu apakah nasib kedua pembantu ini kapan kita akan lihat setahun berapa enggak balas terima kasih